Selamanya kita akan selalu bersama Kita masuk dalam menikah cinta Selamanya sampai dalam tegur Kita masuk dalam menikah cinta Selamanya kita akan selalu bersama Kita masuk dalam menikah cinta Sampai kami melihat Sampai kami melihat Biaran jiwa diselamatkan Sampai kami melihat Biaran jiwa diselamatkan Sampai kami melihat Biaran jiwa diselamatkan Biaran jiwa diselamatkan Selamanya sampai dalam kegagalan Kita masuk dalam menikah cinta Selamanya kita akan selalu bersama Kita masuk dalam menikah cinta Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Biarlah ini jadi Sebuah jaminan buat kita semua Buat kami semua Supaya kami selamanya ada dalam perjanjian Supaya kami selamanya ada di hatimu Dan dalam malikai cintamu Tuhan tidak ada satu pun dari kami yang baik Tidak ada dari kami yang bisa berdiri Karena kekuatan kami Tapi jamin kami Sampai dalam kegagalan Tolong kami hari ini Tuhan Buat kami mengerti Buat kami semakin dalam dan mengagumi cintamu Buat kami semakin setia Buat kami semakin berkenan Bawa kami semua ke next level Untuk melihat semua janjimu menjadi kenyataan Terima kasih Bapak Berbicara lah Karena kami siap berdoa Siap mendengar Siap melakukan yang kau mau Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Shalom Saudara hari ini Kotbah saya Buat itu sebagai pelajaran Buat itu sebagai saudara Permintaan maaf saya Buat semua orang Dan ini juga buat Permintaan saya Di hadapan Tuhan Saudara hari ini Saya Dan Mahanaim Sedang diuji Tuhan Dan kami didapati Sebenarnya gak lulus Saudara Tuhan itu Tunjukkan bagaimana Kami semua diuji Saya berdoa supaya Sesudah kami Tidak usah lagi Kelompok lain yang diuji Tetapi kalau misalnya Ternyata Tuhan harus Menguji setiap kalian Atau setiap kelompok Maka saya berharap Saudara Semua saudara Belajar dari kami Dan supaya Saudara semua Lulus Jauh lebih baik Dari kami Amen Saudara saya bermimpi Dan di mimpi itu Saudara kita Memasuki Masa yang baru Saudara masa yang baru Adalah masa raja-raja Masa dimana Setiap saudara Akan menjadi penguasa Masa setiap dari saudara Dan saya Akan terima yang namanya Berkat lebih besar Saudara kesempatan Lebih besar Memerintah lebih besar Karunia lebih besar Otoritas lebih besar Tapi untuk itu Saudara Kita semua harus Lewat ujian Saudara dan yang pertama Dipanggil Saudara itu adalah Mahanaim Saudara Tuhan bilang Mahanaim Semuanya diuji Dan pada waktu Semuanya diuji Itu ternyata Dari anak-anak sekolah Saudara dari Playgroup Saudara Saudara sampai Saudara ya Yang namanya Nilainya Saudara dilihat Dari playgroup Ujiannya pasti beda-beda Saudara kemudian Saudara yang namanya Full timer Kemudian pemimpin Dan juga saya Semua kami diuji Saudara dan semua diuji Hasilnya keluar Saudara tahu nilai kami 5,4 Saudara Itu rata-rata semua Kalau saudara tanya Bagaimana cara penilaiannya Tuhan itu benar-benar adil Yang semua Jemaat dan anak-anak itu Nilainya cuma 1 Jadi maksudnya begini Dia dikalikan 1 Nilai tetap 1 Saudara sedangkan Semua full timer itu Dikaliin 2 Saudara dan kemudian Semua pemimpin Dikaliin 3 Dan saya Saudara nilai saya Dikaliin 4 Setelah itu Semua dijumlah Di rata-rata Dan itulah nilainya Nilai asil Jadi kalau saudara pemimpin Ingat Saudara itu pegang Sebuah kesempatan Untuk menolong Saudaramu yang lain Karena nilainya Dikali 3 Kalau saudara itu Saudara ya Full timer Saudara itu pegang Kalau saudara pelayanan Nilainya dikali 2 Dan kalian harus tahu Itu adalah kesempatan Untuk menolong Saudara yang lain Tapi kalau nilai kita Saja jelek Berarti kita Membebani Yang lain Saudara dan Mahanaim 5,4 Untung Tuhan bilang begini Masih ada 2 hari Sampai purim Sandown Sampai besok Sandown Tuhan bilang Buat itu Jadi 5,7 Supaya kamu lolos Karena Tuhan bilang Pokoknya Kamu harus lolos Dan Tuhan bilang Belajar Bertobat Kasih tahu semuanya Dan saudara Saya lihat ujiannya Satu orang itu ujiannya Banyaknya minta ampun Saudara dinilai setiap hari Dari perkataan Dari perbuatan Dari karakter Dari pengetahuan Dari apapun Saudara buat jemaat Dan buat banyak Saudara itu paling jelek Nilainya apa Mulut Saudara mulut itu Mengeluh Itu nilainya Sudah terus turun Setiap hari Kalau saudara ngeluh Panas ngeluh Ujan ngeluh Saudara punya suami Saudara ngeluh Punya anak ngeluh Itu nilainya Terus turun Tuhan bilang Yang tidak bisa Bersuka cita Dan mengucap syukur Itu nilainya jelek Saudara kemudian Saya lihat nilai Buat pemimpin Ya mimpinya loncat-loncat Saudara Saudara pada waktu itu Saya lihat pemimpin Mahanaim Ujiannya banyak Salah satu Ujiannya perang Saudara dan perang Jadi bagi-bagi lagi Pada waktu ujian perang Tuhan itu ngomong begini Pemetaan Saudara itu buat full timer Itu ujiannya buat full timer Jadi kalau saudara merasa full timer Pasti ada ujian perang Saudara dan pada waktu ujian perang Buat full timer Pemetaan Saudara itu separoh Mahanaim Separoh mahanaim Saudara ternyata nilainya Dua dan tiga Saudara bisa bayangin Tadi pagi sebelum kesini Saya kumpulin full timer Saya nanya sama mereka Sudahlah ayo jujur-jujuran Demi kita mudeng Demi kita lulus Saya bilang Sekarang full timer Yang sudah ikut Mahanaim Lebih dari tiga tahun Lima tahun Yang tidak tahu Pemetaan Jujur angkat tangan Dan benar Saudara Separoh Lebih angkat tangan Cuma ngikut Tapi pemetaan Apa aja Tidak tahu Lemeslah saya Pantes Saudara Saya itu nilainya Saudara total Mahanaim Lima Koma empat Dan Tuhan bilang Bagaimana Aku bisa kasih lawatan Aku bisa kasih berkat Aku bisa kasih karunia Aku bisa kasih otoritas Dengan engkau Yang sangat Sangat masalah Saudara dan Kenalah ujian Yaitu Saudara Buat pemimpin Salah satunya saya Saudara Ujiannya banyak Tapi hari itu Tuhan Malam itu Tuhan cuma tunjukkan Satu Ujian Cool Spirit Cuma satu Ujian Cool Spirit Ternyata Saudara Setiap kita itu Harus punya Cool Spirit Saudara dan ujian Cool Spirit Ini di roh ya Ini mimpi ya Bukan di alam nyata ya Saudara ya Saya berharap Saudara ngerti Ini mimpi Saudara Saudara Di mimpi itu Ada sebuah Logam Saudara Itu Dari Saudara besi Atau Apapunnya Mengkilat Bagus banget Tapi itu dipanasin Saudara itu dipanasin Panasnya dari level Empat Sampai level Sembilan Saudara Dan kemudian Ditanya nih Semua yang tes Semua pemimpin Ditanya Mulai dari saya Namanya juga saya pemimpin Harus ditanya Kamu Ujian Cool Spirit Tuhan bilang Terus Saya bilang Siap Tuhan Terus Tuhan bilang Gini sama saya Kamu mau Panas Level berapa Saya Mikir Saya bilang Tujuh aja Tuhan Gak berani Level Sembilan Saudara Saya takut Kalau level Sembilan Gak tahu Nanti saya Kayak apa Saudara Terus Tuhan bilang Oke Malaikatnya Bakar Sudara Ya Nyala Saya lihatnya Sudah ngeri Matang Sudara Dan kemudian Tuhan itu bilang Ambil posisi Jadi posisinya boleh Terserah Saya ambil posisi Berlutut Begini Sudara Terus kemudian Tangan saya Begini Dan Tuhan bilang Begini Diam Tenang Tetap Percaya Tetap Teguh Tujuh Menit Dan Tuhan bilang Kalau di bumi Hitungannya Itu satu Minggu Kalau di sana Tujuh Menit Di roh Sudara Dan itu begitu Ditempel Itu Suakit Panas Dan disini Itu semua Gangguan Ada seperti Tadi yang Pak Sudara Ya WL Kita teriak Itu ada Noise Itu ada Suara Itu ada Orang mau Jatuh Semua Sudara Dan saya ini Tidak bisa Konsentrasi Sudara Saya Coba Diam Sebentar Sebentar Terganggu Kaget Sebentar Lihat Kiri Kanan Sudara Padahal Harusnya Saya Tidak Boleh Reaksi Sini Sini Tenang Tapi Setiap Kali Musuh Lewat Saya Harus Dengan Sangat Cepat Melempar Senjata Yang Keluar Dari Badan Saya Dan Saya Tetap Tenang Tidak Boleh Gerak Sudara Dan Saya Lihat Disitu Saya Tidak Bisa Tenang Hati Saya Tidak Tenang Pikiran Saya Tidak Tenang Semua Saya Tidak Tidak Mata Saya Tidak Tidak Badan Saya Goyang Goyang Dan Tuhan Terakhir Lewatlah Itu Masa Tujuh Menit Atau Seminggu Dan Keluarlah Angka Buat Saya Tuhan Bilang Aslinya 5,4 Tapi Karena Aku Kasian Sudah Terkasih 5,7 Kata Tuhan Tuhan Bilang Lolos Tapi Kamu Tau Ya Cool Spirit Itu Bukan Lulus Lolos Itu pun Didongkrak Sama Tuhan Karena Aslinya 5,4 Dan Kemudian Teman-teman Yang lain Juga Mengalami Ujian Sudara Walaupun Nilai Akhir Saya Nilai Global Saya Saya Lulus Sudara Itu Ketutup Dengan Nilai Passion Dengan Nilai Sudara Yang Kerja Keras Tapi Sebenarnya Ujian Saya Cool Spirit Itu Saya Gagal Saya Cerita Dan Saya Melakukan Banyak Kesalahan Dalam Dua Minggu Kesalahan Yang Seharusnya Di level Saya Saya Tidak Kerjakan Sudara Saya Sudah Dimarahin Tuhan Dua Minggu Ini Dan Tuhan Rupanya Masih BT Sama Saya Karena Itu Hari Ini Saya Cuma Mau Saya Cuma Mau Berkata Apa Yang Saya Kuat Bahkan Saya Berharap Ini Sebagai Pengakuan Dosa Saya Juga Berharap Ini Sebagai Sudara Pelajaran Saya Tidak Tahu Apa Yang Sudara Kan Lewati Saya Berharap Kalau Mahanaim Lolos Yang Yang Lain Tidak Usah Ujian Itu Harapan Saya Tapi Saya Tahu Kadang-kadang Kita Semua Harus Lewati Ujian Betul Dan Kalau Sudara Harus Lewati Ujian Saya Berharap Dari Sekarang Lebih Baik Siap-siap Mulai Dari Level Anak-anak Sampai Level Pemimpin Supaya Nilaimu Lebih Baik Dari Mahanaimu Supaya Nilaimu Tidak Usah Cuma Lolos Tapi Benar-benar Bisa Lolos Saya Berharap Kalau Hari ini Sudara Sadar Bahwa Mulutmu Sering Mengeluh Mari Mulai Persyukur Sudara Kalau Engkau Anak-anak Sudara Sudara Bakat Kalau Sudara Pagi Dibangunkan Terus Sudara Tidak Langsung Siap Tapi Pakai Ngomel Pakai Kesel Itu Haja Sudara Sudah Kena Potong Nilai Saya Berdoa Semua Kita Semua Kita Mesti Sungguh-sungguh Sadar Biar Bagaimana Ada Ujian Yang Harus Kita Lewati Dan Kalau Sudara Sedang Mengalami Sebuah Masalah Sudara Yang Level Pemimpin Sudara Masalah Apapun Sudara Harus Benar-benar Bisa Tenang Dan Mendengarkan Tuhan Tidak Mendengarkan Noise Atau Semua Tantangan Dalam Hidup Ini Sudara Sebenarnya Saya Berharap Sudara Tidak Usah Lewat Ujian Itu Saya Tadi Tidak Mau Cerita Tapi Tiba-tiba Sudara Freddy Memulai Dengan Berkata Jangan Dengerin Noise Jangan Cuma Di Bawah Gunung Tapi Naik Saya Bila Mateng Kalau Freddy Ngomong Begini Berarti Sebentar Lagi Kalian Ujian Mendingan Saya Kasih Tahu Mendingan Saya Kasih Tahu Sudara Sudara Karena Saya Berpikir Waduh Berarti Ujian Yang Sama Karena Masih Satu Batra Saya Berkata Saya Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Tapi Kalau Engkau Pemimpin Kalau Engkau Ada Dalam Masalah Itulah Sudara Yang Panas Yang Ada Di Tangan Sudara Itu Menyakitkan Itu Panas Itu Sangat Sangat Tidak Enak Tapi Tuhan Bilang Diam Dan Buat Hatimu Buat Pikiranmu Tenang Cuma Dengarkan Tuhan Dan Tidak Ada Mendengarkan Yang Lain Saya Gagal Gagal Sudara Hari Itu Saya Dengar Kami Ada Masalah Dan Begitu Sudara Saya Dengar Sudara Ada Masalah Saya Mau Cepat Beres Dan Saya Tanya Tuhan Saya Telepon Orang Saya Berharap Sama Manusia Dan Dan Bilang Tolong Beresin Tolong Redak Sudara Saya Berbuat Kesalahan Kedua Saya Keluarkan Uang Dari Uang Pribadi Saya Karena Saya Tidak Mau Pakai Uang Yayasan Dan Saya Kasih Salam Tempel Sudara Ngertilah Maksud Saya Dan Saya Bilang Tolong Redak Tapi Begitu Itu Terjadi Sudara Bukannya Teredam Malah Meledak Sudara Dan Pada Waktu Meledak Saya Nanya Tuhan Saya Bilang Tuhan Kenapa Meledak Sudara Tuhan Mulai Ngomel Sama Saya Tuhan Ngomong Begini Sejak Kapan Kamu Pikir Itu Uang Kamu Pakai Tanya Tuhan Saya Bila Ampun Tuhan Tuhan Langsung Berkata Sejak Kapan Kamu Berharap Sama Manusia Ayatnya Berkata Terkutuklah Orang Orang Yang Berharap Sama Manusia Saya Belang Ampun Tuhan Ampun Tapi Tuhan Rupanya Masih Tahu Hati Saya Ini Enggak Beres Sudara Tuhan Mulai Berkata Kamu Sombok Dulu Kamu Tidak Punya Uang Kamu Tidak Kenal Siapa Siapa Kamu Mengandalkan Aku Sekarang Kamu Kenal Orang Orang Kamu Kenal Yang Namanya Duit Dan Kamu Mengandalkan Mamun Sudara Tuhan Belum Selesai Sudara Tuhan Boleh Ngomong Sama Saya Kamu Seperti Saul Saul Itu Pada Waktu Kepet Dia Membakar Korban Tapi Bukan Bukan Cintakan Aku Tapi Karena Kamu Pengen Lepas Dari Masalah Tuhan Bilang Kamu Teriak Teriak Doa Sekarang Bukan Karena Kamu Cintaku Tapi Karena Kamu Cuma Pengen Lepas Dari Masalah Sudara 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 Minta Ampun Saya Bilang Tuhan Tuhan Ampun Aku Tahu Aku Ini Saul Tuhan Aku Ini Terkutuk Aku Ini Mengharapkan Mamun Aku Tahu Aku Salah Tolongi Tuhan Tapi Tuhan Sudara Belum Selesai Sudara Tuhan Masih Berkata Kamu Seperti Daud Kamu Menghitung Kekuatan Kamu Bukannya Berharap Sama Tuhan Kamu Berpikir Mahanaim Kuat Kamu Berpikir Kamu Punya Koneksi Di Setiap Tempat Saya Bikir Tuhan Dalam Hal Apapun Aku Didapati Bersalah Sudara Sampai Tadi Saya Berdoa Sama Bunani Dan Tuhan Tetap Berkata Dia Menghina Tuhan Dengan Mengharapkan Yang Lain Dia Lancang Saya Ini Lancang Mendahului Tuhan Dan Tidak Tanya-tanya Sudara Tuhan Berkata Untuk Selevel Saya Seharusnya Tidak Ada Sudara Tidak Ada Lagi Yang Bisa Membebaskan Saya Tuhan 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 Dia Bersalah Dalam Segala Hukumannya Mati Sudara Saya Bersalah Saya Bersalah Saya Hari-hari Ini Cuma Bisa Bilang Tuhan Ini Aku Yang Hari Ini Hati Aku Berubah Setia Ini Aku Yang Hari Ini Mendekat Yang Kau Cuma Karena Minta Segera Dilepaskan Saya Persyukur Tuhan Baik Walaupun Ngomel Dia Terus Bicara Sudara Kalau Tuhan Sudah Tidak Bicara Itu Lebih Ngeri Sudara Buat Saya Kalau Tuhan Masih Ngomel Sama Saya Walaupun Tuhan Sejujurnya Sudara Tuhan Kalau Ngomel Sama Saya Ini Sudah Diperhalus Sudara Sudara Tuhan Ngomong Melacur Saya Bila Iya Tuhan Saya Melacur Saya Melacur Hati Saya Melacur Dengan Uang Hati Saya Melacur Dengan Yang Namanya Koneksi Saya Bila Saya Salah Saya Saya Tahu Saya Salah Saya Salah Tapi Tuhan Terus Berkata Aku Mengasihimu Dia Masih Tadi Dia Berkata Minum Madu Pahit Dan Aku Mengampunimu Aku Berbelas Kasian Sudara Semakin Tinggi Mungkin Sudara Berkata Beberapa Bu Bukankah Itu Hal Yang Biasa Kita Kelepasan Bertindak Kalau Di level Sudara Mungkin Tidak Masalah Tapi Di level Saya Itu Masalah Besar Itu Masalah Besar Tapi Saya Sharing Ini Sekali Lagi Inilah Pengakuan Dosa Saya Tapi Ini Juga Pelajaran Buat Setiap Sudara Jangan Pernah Andalkan Uang Jangan Pernah Andalkan Manusia Jangan Pernah Andalkan Koneksi Seberapapun Engkau Diangkat Tuhan Seberapapun Engkau Diangkat Tuhan Sudara Engkau Harus Semakin Melekat Dengan Tuhan Seberapapun Engkau Punya Uang Banyak Itu Bukan Uang Mu Itu Uang Tuhan Kita Harus Pakai Uang Itu Seijit Tuhan Dan Tidak Boleh Dengan Sembarangan Mengeluarkan Saya Berdoa Supaya Saudara Lulus Semua Dengan Baik Saya Tidak Tahu Kapan Saudara Ujian Tapi Saya Berdoa Saudara Kan Jadi Lebih Dari Pemenang Dan Bantu Doa Kami Bantu Doa Saya Ma'anaim Supaya Kami Lulus Ya Lulus Sudah Gak Mungkin Lolos Supaya Kami Lolos Kami Tahu Kami Bersalah Dalam Segala Hal Segala Hal Saudara Itu Ada Ujian Karakter Ada Ujian Ketakunan Ada Ujian Kesaudara Saya Hine Kerendahan Hati Dan Dalam Segala Hal Nilai Kami Jelen Dalam Segala Hal Ada Ujian Unity Dalam Segala Hal Nilai Kami Jelen Dan Saya Sekali Lagi Berharap Jadikan Ini Pelajaran Jangan Biarkan Nanti Masa Ujian Itu Datang Saya Tidak Tahu Masa Ujian Saudara Kapan Karena Saya Tidak Lihat Yang Saya Lihat Jelas Tuhan Bilang Ini Waktunya Mahanaim Ujian Dan Kami Tidak Siap Kami Sama Sekali Tidak Siap Dan Saya Berdoa Kalau Masa Ujian Itu Datang Kalian Siap Dan Jangan Buat Kesalahan Yang Seperti Kami Saudara Kita Akan Belajar Tentang Doa Kenapa Karena Ini Aja Nilai Kami Jelek Masalah Parah Parah Dan Saya Berkata Tuhan Sudahlah Lawung Cuma Doa 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 Harusnya Doa Itu Kan Mahanaim Harusnya Setidaknya Bisa Dapat Nilai Tujuh Saudara Doa Nilai Mahanaim Itu Doa Karena Itu Hari Ini Saya Tahu Kalian Nilainya Lebih Bagus Dari Kami Soal Doa Tapi Biarkan Ini Jadi Pengakuan Dosa Saya Biarkan Ini Jadi Pengakuan Dosa Mahanaim Supaya Kami Tahu Supaya Saudara Juga Tahu Bagaimana Seharusnya Berdoa Yang Berkenan Di hadapan Tuhan Mari Kita Buka Yakobus 4 Ayat 8 Mendekatlah Kepada Allah Dan Ia Akan Mendekat Kepadam Saudara Pada Waktu Saudara Kita Itu Berdoa Itu Sebenarnya Seperti Tadi Yang Dikatakan Pak Freddy Sekali Lagi Kita Itu Harus Mendekat Kepada Tuhan Mendekat Itu Tidak Cuma Soal Fisik Pada Waktu Saudara Datang Kesini Maka Saudara Mendekat Tapi Hati Saudara Kita Bisa Ada Disini Hati Kita Ini Lagi Mikirin Persoalan Hati Kita Ini Lagi Mikirin Anak Hati Kita Ini Lagi Soal Kerjaan Maka Badan Kita Mendekat Tapi Hati Kita Tidak Mendekat Saudara Dan Walaupun Doa Disini Tuhan Tidak Bisa Mendekat Ke Kita Karena Hati Kita Tidak Mendekat Ke Tuhan Karena Hati Kita Nempel Sama Persoalan Sama Masalah Sama Uang Sama Apapun Saudara Saudara Itu yang Hari ini Tuhan Maki Tuhan Tuhan Bila kamu Kayak Sau Itu yang Tuhan Bila Sama Saya Di levelmu Kamu Tidak Seperti Daud Tapi Kamu Seperti Sau Kamu Cuma Mempersembahkan Korban Cuma Untuk Lepas Dari Masalah Bukan Karena Kamu Menyintai Bukan Karena Kamu Sungguh Bersyukur Bukan Karena Kamu Kangen Aku Kapan Terakhir Saya Berdoa Kita Mengerti Doa Harus Dimulai Dari Mendekat Dari Mendekat Saudara Lukas 10 Ayat 39 Sampai 42 Maria Itu Duduk Di Dekat Kaki Tuhan Dan Terus Ada Kata Terus Mendengarkan Perkataannya Saudara Marta Sibuk Hari Itu Siapin Makanan Bersih Bersih Rumah Dan Gak Salah Gak Salah Dengan Itu Saudara Dan Tapi Marta Mulai Kesel Lihat Maria Yang Duduk Saudara Dan Marta Mulai Bilang Kenapa Dia Duduk Saja Dan Kemudian Tuhan Mulai Jawab Hanya Satu Yang Perlu Maria Memilih Bagian Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Daripadanya Saudara Doa Adalah Mendengar Tuhan Bukan Kita Cerewet Sama Tuhan Saudara Kadang-kadang Kita Doa Termasuk Saya Dan Mahanaim Saudara Doa Pagi Kita Sudah Ngomong Tuhan Tolong Anak Tolong Mahanaim Tolong Duit Tuhan Tolong 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 Semuanya Tolong Saudara Kadang-kadang Kita Datang Sudah Dengan Lagu Nyanyi Kemudian Mungkin Deklarasi Perang Tidak Salah Tapi Seringkali Kita Lupa Untuk Mendengar Tuhan Saudara Kita Seringkali Duduk Sudah Siapa Dan Pada Waktu Tuhan Mengomong Kita Sudah Pergi Kita Lupa Dengar Tuhan Hatinya Perasaannya Cintanya Tuhan Lagi Mau Cerita Apa Kita Lupa Kita Enggak Sempat Dengar Tuhan Sudara Hari-hari Ini Tuhan Bilang Sama Saya Iin Bagaimana Mungkin Kamu Dengar Orang Kamu Dengar Anak Buah Kamu Dengar Handphone Kamu Dengar Suara Intimidasi Dan Kau Tidak Bisa Dengar Aku Saya Hari-hari Berkata Tuhan Tuhan Dalam Segala Bahkan Dalam Hal Doa Aku Bersalah Aku Bersalah Saya Berharap Kita Mengerti Tuhan Sangat Rindu Mencari Orang Yang Seperti Maria Kita Kita Bisa Dengarkan Sampai Ritme Jatak Jatung Saudara Segala Sesuatu Itu Dari Hati Ada Suami Istri Yang Sudah Hidup Bersama Lama Saudara Jaraknya Mungkin Cuma Sepuluh Senti Tapi Bisa Saling Teriak Yang Suaminya Bilan Masa Kamu Tidak Mengerti Istrinya Jawab Kamu Yang Tidak Tidak Jaraknya 15 Senti Saling Teriak Dan Biasanya Sampai Selesai Teriak Tetap Tidak Tidak Ada Yang Mendengar Karena Disini Sudah Tertutup Tapi Jaraknya Bisa Ujung Ke Ujung Kalau Saudara Sedang Jatuh Cinta Bahkan Mungkin Di Luar Kota Kalau Sedang Jatuh Cinta Cuma Bunyi Handphone Ting Cuma Gambar Tidak 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 Gambar Hati Atau Mungkin Gambar Saudara Ya Bunga Saudara Dan Yang Satu Ngerti Persis Apa Maksudnya Kadang-kadang Tidak Ada Suara Dari Jauh Mungkin Yang Cowok Disini Yang Cewek Disana Cuma Kode Begini Yang Cowok Bisa Ngerti Oke Kita Ketemu Di Luar Atau Di Mall Ini Supaya Papa Mama Tidak Ketahuan Kenapa Karena Hati Bisa Mendengar Sekali Lagi Itu Bukan Soal Jarak Itu Bukan Kata Kata Itu Bukan Saudara Perintah Banyak Orang Bicara Sama Saya Dan Berkata Saya Tidak Bisa Dengar Suara Tuhan Karena Hati Sudah Keras Tapi Kalau Saudara Hatimu Sedang Sangat Rindu Tuhan Tiba-tiba Pagi Saudara Rasa Waduh Tuhan Pengen Saya Bikin Makanan Buat Orang Di Jalan Sekali Lagi Hati Yang Menentukan Apakah Kita Bisa Mendengar Atau Tidak Kita Teruskan Saudara Lukas 6 Ayat 12 Sampai 19 Sampai 13 Pada Waktu Itu Pergilah Yesus Ke Bukit Untuk Berdoa Dan Semalam Malaman Ia Berdoa Kepada Allah Ketika Hari Siang Ia Memanggil Murid-muridnya Kepadanya Lalu Memilih Dari Antara Mereka 12 Orang Yang Disebut Rasul Saudara Saya Mau Tanya Yesus Bisa Dengar Suara Bapak Bisa Nggak Bisa Kenapa Masih Semalam Malaman Saudara Yesus Saudara Itu Punya Hikmat Nggak Punya Yesus Bisa Lihat Orang Nggak Kenapa Mesti Semalam Malaman Saudara Yang Pertama Yesus Sangat Menghormati Bapak Kalau Bapak Belum Ngomong Kalau Bapak Sibuk Kalau Bapak Belum Memutuskan Maka Yesus Semalam Malaman Diam Dan Menunggu Bapak Saudara Ini Yang Tuhan Juga Marah Tuhan Bilang Kamu Nggak Bisa Tunggu Aku Apa Kamu Pikir Kamu Begitu Pintar Kamu Begitu Sibuk Kamu Begitu Berhikmat Sampai Kamu Nggak Usah Nunggu Aku Dan Saya Bila Ya Tuhan Aku Salah Aku Salah Soal Doa Aku Salah Sudara Ada Banyak Kali Ketika Kita Minta Jawaban Tuhan Tuhan Bagaimana Dengan Anakku Bagaimana Dengan Bisnisku Bagaimana Dengan Kesehatanku Dan Kita Nggak Bisa Nunggu Semalam Malaman Kita Marah Kita Ambil Keputusan Sendiri Kita Pikir Kita Ini Hebat Kita Cari Dokter Kita Kemudian Saudara Kita Pergi Kita Bilang Oke Kita Utang Aja Dan Tuhan Bilang Apa Kamu Lebih Penting Dari Yesus Apa Kamu Lebih Berhikmat Dari Yesus Sampai Yesus Saja Untuk Memutuskan Dua belas Muridnya Dia Dia Tunggu Semalam Malaman Sedangkan Saya Si Sombong Ini Yang Sok Pinter Yang Sok Hebat Dan Sok Penting Ini Mengambil Keputusan Sendiri Dalam Banyak Perkara Saya Berdoa Saudara Mungkin Hadapi Yang Berbeda Dengan Saya Hal Kecil Mungkin Anak Saudara Harus Sekolah Dimana Hal Kecil Mungkin Saudara Harus Bisnis Apa Tapi Kalau Tuhan Hal Kecil Nentuin Murid Dia Bisa Semalam Malaman Berdoa Apakah Kita Bisa Bertekun Semalam Malaman Kenapa Tuhan Minta Kita 24 Jam Berdoa Karena Tuhan Berkata Ini Peristiwa Hidup Dan Mati Untuk Bangsamu Ini Lawatan Terbesar Harus Kau Lahirkan Saudara Perkara Pemilu Perkara Keamanan Saudara Itu Sangat Penting Kalau Kita Cuma Mengawal Semalam Malaman Sebulan Sekali Itu Sangat Murah Itu Sangat Murah Saya Berdoa Kita Lakukan Dengan Lebih Sungguh Sungguh Kita Lakukan Dengan Penuh Cinta Semalam Malaman Karena Kita Tahu Tuhan Yesus Terlebih Dahulu Melakukan Saudara Yang ketiga Yakobus 4 2b 3 Kamu Tidak Memperoleh Apa-apa Karena Kamu Tidak Berdoa Kamu Berdoa Juga Tetapi Kamu Juga Tidak Memperoleh Apa-apa Karena Kamu Salah Berdoa Sebab Kamu Minta Itu Hendak Kamu Habiskan Untuk Memuaskan Hawa Nafsum Sudara Sekali Lagi Ini Saya Saya Itu Sering Berdoa Tapi Sebenarnya Di hadapan Tuhan Tidak Doa Saya Sering Doa Ngadep Tuhan Baru Ngadep Sudara Pikirannya Sudah Begini Mana Duit Besok Ini Mesti Diurusin Ini Mesti Tapi Pikirannya Kemana Mana Mulut Kesemarang Mesti Natakoper Sudara Dan Itu Namanya Tidak Berdoa Karena Doa Itu Harus Disini Harus Disini Harus Juga Sikap Hidup Kita Badan Kita Sudara Saya Saya Sudara Seringkali Bangun Doa Jampat Pagi Sudara Ya Rata Sikit Baca Deklarasi Kemudian Sembar Tiduran Mulai Ya Rata Sikit Tiba Tiba Saya Terbang Ke Alam Lain Dan Sekali Lagi Tuhan Bila Iin Kamu Terlalu Kamu Terlalu Sering Tidak Berdoa Saya Saya Bersalah Sudara Dalam Banyak Sangat Baik Saya Tidak Tahu Dengan Sudara Saya Hari-hari Ini Sedang Belajar Untuk Berdoa Tidak Sekedar Bahasa Roh Tidak Sekedar Deklarasi Tidak Sekedarnya Saya Harus Berusaha Membuat Kepala Saya Sama Hati Saya Mulut Saya Sikap Saya Benar Benar Berdoa Hal Yang Kedua Dibilang Kamu Berdoa Juga Tapi Untuk Memuaskan Saudara Hawa Nafsu Saya Hari-hari Ini Lumayan Benar Berdoanya Tapi Bahkan Saya Tidak Bisa Doa Bila Begini Tuhan Kalau Ini Harus Dilewati Saya Harus Bagiar Harganya Terjadilah Saya Ngotot Bilangnya Tuhan Tolong Tuhan Lepas Tuhan Tuhan Maunya Saya Saudara Sampai Tuhan Bilang Terus Terus Berdoa Pun Maumu Saya Ini Hari-hari Ini Sedang Memaksa Tuhan Dan Maunya Tuhan Bukan Maunya Saya Bukan Maunya Tuhan Sudah Ada Banyak Tanpa Sadar Kita Ini Ngotot Sama Mau Kita Bukan Maunya Tuhan Dan Itu Termasuk Yang Disini Engkau Berdoa Tapi Engkau Tidak Terima Apa-apa Karena Engkau Mau Pakai Untuk Memuaskan Napsumu Mari Mari Kita Belajar Hari-hari Ini Benar-benar Berdoa Tidak Cuma Di Mulut Kehendak Mu Yang Jadi Tapi Benar-benar Berkata Tuhan Apa Yang Kau Mau Apa Yang Kau Mau Kalau Kita Ini Doa Benar-benar Tanya Apa Yang Tuhan Mau Kita Ini Engkak Kuat Pasti Jadi Kuat Kita Engkak Bisa Pasti Jadi Bisa Kita Ini Saudara Lewati Apapun Pasti Bisa Saudara Ceritanya Pada Waktu Kita Raker Pada Waktu Kita Raker Saudara Di Bali Ibu Nani Itu Memang Kebangetan Saya Lagi Datang Minta Didoakan Tiba-tiba Beliau Bernubuat Saudara Dan Beliau Bernubuat Kamu Harus Pergi Ke Utara Sekali Artik Dan Kamu Harus Injak S-nya Dan Kamu Harus Perang Di Sana Saudara Dalam Hati Ini Maafkan Maafkan Dia Aduh Aneh Aneh Saya Loh Ibu Ngaku Jujur Saudara Reaksi Saya Pertama Kali Seperti Saudara Itu Lagi Berdoa Berlutut Di depan Bu Nani Otak Saya Sudah Mau Cari Akal Saudara Saya Sudah Ngomong Gini Saya Utus Sajalah Orang Lain Eh Saudara Tuhan Dengar Bu Nani Gak Tahu Langsung Beliau Ngomong Begini Harus Tengkau Sendiri Yang Menjejakkan Kaki Ketahuan Ketahuan Saya Saudara Dan Selesai Pulang Saya Mulai Pelajari Semuanya Saudara Dan Saya Gak Berani Saya Gak Berani Saya Kalau Sudah Saya Tahu Tuhan Serius Saya Tahu Saya Saya Gak Berani Saya Pelajari Semuanya Dan Benar Ada Banyak Titik Dan Salah Satunya Memang Harus Saya Kerjakan Yang Lain Saya Bagi Jadi Ada Yang Saya Bagi Sama Joshua Ada Yang Saya Bagi Sama Jimmy Ada Yang Saya Bagi Sama Pak Luki Saudara Tapi Ada Yang Saya Kerjakan Sendiri Begitu Lihat Kondisinya Sekali 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 Ini Di Dalam Sudah Teriak Sudah Yang Pertama Itu Jauh Sekali Sudah Itu Perjalanan Dua Malam Jadi Dua Hari Dua Malam Itu Baru Sampai Sudah Jadi Naik Pesawat Naik Pesawat Ganti 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 Pesawat Lima Kali Sudah Baru Sampai Sudah Sudah Yang Kedua Itu Muahal Tiketnya Muahal Sudah Saya Bila Gini Muahal Tapi Saya Gak Berani Mengeluh Gak Berani Mengeluh Walaupun Di Dalam Ada Mengeluh Dikit Sudah 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 Ketiga Sudah Saya Waktu Ngecek Sudah Tahu Minus Berapa Minus Empat Puluh Saya Bikir Gini Tuhan Tuhan Lemari S itu Sudah Sudah Cuma Minus Dua Itu Yang Freezer Bukan Yang Kuler Yang Freezer Itu Cuma Minus Dua Ini Minus Empat Puluh Saudara Gunung Es Salju Yang Buat Ski Itu Cuma Minus Lima Ini Minus Empat Puluh Belum Kalau Angin Dibilang Disitu Kalau Angin Minus Enam Puluh Saudara bisa bayangin Saya cuma ngomong gini Tuhan Lah saya ini Kadang-kadang gak usah minus segitu Minus dua di Belanda Sudah mecicil Sudah tahu mecicil Ini minus empat puluh Semakin membaca Maka saya semakin gak berani ngeluh Gak berani ngeluh sekali lagi Tapi dalam hati kuatkan saya Saya semakin membaca Disitu ditulis Kalau di tempat itu Yang di tempat artiknya situ Tidak ada daging lain Kecuali ikan paus Dan anjing laut Jadi kalau saudara mesti kesana Saudara akan coba makan Ikan paus Dan anjing laut Tambah lagi Kan pesannya Harus menginjak S yang di artik Jadi kami ini Saudara sir Saya bersyukurlah saya punya Stephen Dan saya bilang Pen tolong selidiki semuanya Dan tolong aturin semuanya Maka saudara kami memutuskan pergi berempat Karena masih dibagi banyak titik Saya pergi dengan Stephen Ini ke saudara Bevis Jadi berempat saudara Saudara kemudian terakhir sekali Wenda dan Ming membantu ikut Saudara dan Pada waktu itu saudara ya Saya Stephen Dan dia bilang gini Maaf Tidak ada yang mau Tidak ada travel Tidak ada Apa itu Tidak ada kendaraan Umum Tidak ada yang mau Nganter Terus saya bilang Terus gimana Tidak ada cara lain Kita mesti nyetir mobil sendiri Kita mesti sewa mobil Kita mesti nyetir sendiri Terus saya nanya Itu perjalanannya jauhnya keberapa Dia bilang Seperti dari Jakarta ke Surabaya Balik lagi ke Jakarta Dan dia bilang Matahari terang cuma 4 jam Jadi kita mesti berangkat jam 5 pagi mah Sampai ke hotel nanti jam 12 malam Besok paginya berangkat lagi jam 4 pagi Sampai hotel jam 12 malam Harus begitu Dan kita akan bagi 4 tim Terus saya tuh nanya Maafkan ya ini rada corok Saya ini sejak melahirkan Setiap 2 jam mesti ke WC Ya buang air kecil Rada beser lah istilahnya Apalagi tambah dingin Tambah beser kan Saudara ya Saya ini bilang gini Ben Itu kan di antah berantah Tolong cariin WC Dia bilang gak ada mah WC dan bensin Dan bensin Adanya 6 jam Sekali Saudara sampai saya bilang gini Apa mama mesti bawa Pampers Bayangin di suhu 40 Suruh Suruh di luar Ya gak bisa juga kan Saudara buka-buka Di suhu 40 Kan juga gak lucu Ya ini rada corok lah Saudara ya Tapi saya bilang gini Tuhan Dan saya bilang gini Tuhan bagaimana Sampai saya ini beneran Saudara Bawa Pampers Dari Indonesia Tapi terus Tuhan ngomong begini Saya udah beli Pampersnya Tuhan bilang gini Kamu itu ya Kenapa sih Mesti mengandalkan kekuatan Pokoknya kalau kamu takat Kamu akan lihat Bagaimana aku memberi kekuatan Itu semakin saya pelajari Saya semakin teriak Tuhan Apakah saya mampu Tapi saya mau berkata Tuhan itu ajaib Saudara Tuhan itu ajaib Saya sudah lewati Dan ternyata Tuhan kasih kemampuan yang ajaib Wah ceritanya ajaib Ini sekarang cerita Tentang keajaiban Tuhan Saudara cerita yang pertama Ini cerita juga sedikit Menjijikan Sorry maafkan Saudara jadi disana itu Sangking minus HP itu saudara ya HP itu beku Saudara itu mau full Saudara kalau saudara Dipegang begini Dalam sekejap HP itu beku Butuh cuma 5 menit Kacamu itu beku Saudara Terus kemudian Apanya Baterainya Drain Jadi dari full Langsung Nol Karena minus 40 Jadi waktu itu saya bilang Gimana mau hubungan Gimana mau pasang deklarasi Saya butuh HP itu Untuk pasang deklarasi Saudara Saya butuh HP Untuk juga Sinyal Untuk apa itu Untuk petak Dan sebagainya Saudara Begitu dikeluarin 5 menit Beku Terus kemudian Steven bilang gini Ada cara mah Untuk membuat HP tidak beku Saya bilang gimana Masukin pantat Saya bilang kenapa Mesti pantat Dia bilang Itu daerah terhangat Dari manusia Dari manusia Saya bilang kenapa Tidak di tangan Percaya lama Tidak bisa Katanya ya Di tangan Saya bilang kenapa Tidak di perut Tidak tahu Dia bilang Tapi daerah terhangat Adalah di pantat Saudara Sedikit menjijikan Maafkan Maafkan Saudara Dan itu benar Saudara Itu HP ya Saya baru keluarin Buat deklarasi Langsung mati Satu menit Mati Langsung Saya bilang Tidak bisa Nyalakan Dia bilang Kan saya udah bilang Masukin pantat Akhirnya saya masukin pantat Beneran Saudara Setelah dimasukin pantat Bener Saudara Itu dari nol Naik lagi Saudara 80% Menjijikan ya Maaf lah Maaf Sekali Dan Aduh itu nyebelin banget Setelah dimasukin pantat lama 15 menit Keluarin 80% lagi Nyala Cuma bisa deklarasi 5 menit Saudara Nol lagi Saudara Ya tapi itu Cerita ajaib Jadi hari-hari itu Saudara saya mudahnya gini Deklarasi masukin Jirat Itu HP Gak tahu lah Setelah itu kita kuduskan Tahirkan dalam nama Yesus Cerita lucunya Saya melihat itu ajaib Saya ajaib banget Saya disana itu bisa tidak ke WC Saudara ya 12 jam Karena kadang-kadang Saudara itu gak ada Bener-bener Tidak ada toilet Tidak ada pom bensin Saudara Dan ajaib Saudara Saya gak jadi pakai pampers Karena Tuhan bilang Andalkan aku Jangan andalkan kekuatanmu Saudara saya disana Aneh Disini tuh dikit-dikit ke WC Dikit-dikit ke WC Saudara ya Beser Itu dalam kondisi dingin Bisa tidak Saudara saya lihat Keajaiban Tuhan Salah satunya yang paling ajaib Hari itu Tuhan bilang begini Hati-hati Perang besar Saudara dan kami jalan Kami perang Melawan begitu banyak hal Termasuk Iblis yang jatuh Malaikat jatuh Saudara portal dunia Alam lain Kemudian Sihir Semuanya itu real banget Saudara Real banget Kalau saya cerita lama nanti Gak jadi Gak selesai Saudara pulang jam 12 Nanti Saudara dan Kami begitu banyak Tiba-tiba Terlintas Saudara Saya terlintas Mobil itu ngguli Saya dengar Iblis bilang Awas Saya langsung bilang Sama Stephen Berhenti Kita urapi dulu Saudara dan dia berhenti Saya puterin Saudara Sama Tumen Saya puterin Tuhan bilang Jangan sekali Tiga kali Tuhan Saya bilang Saudara Kalau perang Di level-level Di atas Saudara Tidak bisa Prosedural Biasa Saudara Harus Prosedural Dalam Ketaatan Saya ini Lu kawal Sudah Saya Tumenin Tapi Tuhan bilang Berhenti Tumenin Saya Tumenin Saya Tumenin Cuma saya urapin Tuhan bilang Enggak bisa Semprot Seluruh mobil Saudara Saya semprot Seluruh mobil Saya puterin Saudara Seluruh mobil Saya semprot Saya ngomong Saya deklarasi Tuhan bilang Tidak sekali Tiga kali Saudara Tiga kali Saya semprot Puter sekali Dua kali Tiga kali Saudara Saya bilang Oke Jalan Belum sampai Sepuluh menit Saudara Jadi disana itu Kita pilihannya Susah Kita pilih Salju Atau kita pilih Es Saudara Kalau salju Kalau itu Ternyata Terlalu tebal Saudara Saudara itu Masuk ke mobil Dan ke mesin Mesinnya bisa mati Tapi kalau Pilih es Kalau esnya itu Sudah membeku Maka itu Menjadi Sangat licin Saudara Dan kita juga Gak bisa Jalan pelan-pelan Karena jarak Yang kita tempuh Tadi saudara Sudah dengar kan Jakarta Surabaya Surabaya Jakarta Saudara Jadi Itu sama Stephen Sudah dihitung Dia harus jalan Minimal 100 km per jam Dalam kondisi seperti itu Di tempat yang aman Dia harus jalan 150 Ditambah Saudara Karena itu memang Bahaya es Sebenarnya Peraturannya Tidak boleh jalan Lebih dari 70 80 km per jam Jadi kita harus Melawan polisi Saudara Kita harus Sangat jelik Kapan ada polisi Kapan tidak Saudara Kita harus Pekak Memilih es Atau Saudara Salju Dan kita harus Menghadapi kegelapan Karena tidak ada Lampu Sama sekali Saudara Dan kami jalan Saudara Stephen jalan 100 Itu belum kencang Dia bilang gini Ini belum kencang 10 menit Setelah kita perang Tadi-tadinya oke Tiba-tiba Saudara Dia kena di es Yang sudah membeku Saudara itu Mobil begini Jidak bisa Terkendali Saudara Dan Saya bersyukur sih Dia itu Tenang banget Dengan kondisi Yang seperti ini Dia tenang banget Sebelah sini Jurang Sebelah sini Laut Saudara Dari itu Jarak Jurangnya itu Kurang lebih 20 meter Dia mainin terus Kiri kanan Tapi itu tetap Tidak terkendali Sampai jaraknya Tinggal 5 meter Begitu jaraknya Tinggal 5 meter Dia buang ke jurang Saudara itu Mobil Saudara ya Terbang Saudara Satu kali Terbang lagi Dua kali Terbang lagi Tiga kali Pantes Tuhan bilang Kelilingi Tiga kali Dan begitu Mendarat Jebrek Tengah dalam Dalam jurang Saudara Line Dari Gidi Masuk Di Hati-hati ya Kendaraanmu Diserang Ya sudah Di dalam Itu line Masuk Persis Kami di jalan Di dalam Saudara Sudah di dalam Jurang Itu line Masuk Gak tahu Dia terlambat Atau udara Yang membuat Lama Dikirimnya Sepersi Dalam jurang Saudara Dan saya bilang Mobil saya Selip Saya gak mau Bikin heboh Kalau saya bilang Kami di dalam Jurang Ngen heboh Jadi saya bilang Mobil kami Selip Sudah bisa Bayangin Itu di tengah Antah Berantah Tidak ada Apa-apa Terus saya Terus Saya bilang Kenapa kamu Dapat apa Saya tadi Sudah Lihat Lihat apa Kita Nginep Disini Semalam Suntuk Hah Saya bilang Kenapa kamu Sudah bilang Mama batalin Terus dia senyum Yaudah sekarang Mama batalin Tuhan Saya bilang Makanya Saudara Kalau sudah Begitu ya Saudara Lihat Apapun Sudah Sudah Segera batalin Wah saya Buat Saya perang Tuhan Saya gak mau Nginap disini Dengan Udara Suhu minus Menggigil Mati Saya disini Saya bilang Saya gak mau Tuhan Nginap disini Dalam nama Isus Sudah Perang Perang Sudara Tuhan itu ajaib Sudara Ada orang datang Nolong Bantu Ngaturin Bantu Ngawasin Sudara Dan mobil itu Naik lagi Ke atas 5 meter Sampai Ke puncak Sudara Dan kita Meleruskan Perjalanan Tancap lagi 140 Sampailah Di tempat Penginapan Jam 1 pagi Tuhan kita Ajaib Sudara Ada banyak lagi Kesaksian yang Ajaib Tuhan Tuhan benar-benar Dasyat Sudara Saya cuma melihat Kalau kita itu Taat Lewati Apapun Sudara Melewati Apapun Tuhan memberikan Kekuatan Sudara Makanan disana Sedikit ya Sebelum Menerusin Makanan disana Seperti yang dikatakan Jadi mereka itu Ikan paus Atau Apa itu Anjing laut Itu sama mereka Dibunuh Terus kemudian Tidak dimasukin kulkas Karena kan buat apa Sudara mereka Cuma Taruh Di Apa itu Di bawah salju Kulkasnya itu Di luar rumah Sudara ya Kulkasnya gede banget kan Ditaruh di Dan sudara Itu makanannya Caranya gini Jadi kalau kita Mau makan Mereka ambil Mereka panasin sebentar Terus dipotong Tipis-tipis Jadi itu Masih merah Sudara Mentah Dan dingin Ya Kapan-kapan Kalau sudara Disuruh Tuhan Datanglah Dan nikmatilah Sejujurnya ya Kalau sekarang Saya mikir Tidak kemakan Buat saya Sudara itu bukan Sasimi Tapi Ya itu Sasiminya mereka Sejujurnya Dagingnya Tidak bau Sudara Dan bentuknya Seperti kuda Sudara Bau Dan Ya Sedikit Berlendir lah Begitu Tapi Saya bersyukur Sudara Saya masih bisa makan Dan buat saya Berkat khusus lah Pulang dari sana Saya turun 2 kilo Itu ajaib lah Buat saya itu Berkat Khusus lah Sudara Saya bilang Aduh terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudara Sekali lagi Kita tidak tahu Apa yang harus kita lewati Tapi bersama Tuhan Kita itu dilewatin Dengan sangat ajaib Saya itu melihat Keajaiban Keajaiban Sudara Walaupun itu Sangat mahal Kita bisa dapat Tempat yang bagus Yang baru Sudara Dan dengan harga murah Sudara Saya melihat Tuhan buka jalan Sudara Setelah itu Kita kembaliin mobilnya Sudara bayangin itu mobil Sudah terjun 5 meter Sudara kami Saya itu Ngalamin itu Enggak sekali Mobil pernah terjun 1 meter aja Setirnya putus Sudara pernah Nabrak Sudara Cuma 50 cm Masuk got Sudara Asnya kena Sudara ini Terjun 5 meter 3 kali Tapi Stephen itu Begitu mendarat Dia Dia nolah ke saya Dan berkata gini Soft landing kan Sudara itu anak Memang haleluya Puji Tuhan Tapi dia punya Ketenangan Memang sangat ajaib Sudara dan Saya bersyukur Saya punya Pilot Yang ajaib Sudara dan Pada waktu Dikembalikan Sudara ya Kan diperiksakan Sama Yang nyewain Dan orangnya Bilang gini Good Tidak ada Goresan Satupun Dia gak tau Mobilnya Sudah tajun Kita punya Tuhan yang Luar biasa Sudara Tuhan Kita itu Ajaib Tuhan kita Itu ajaib Saya tetap Berkata Tuhan Benarku Kalau sama Tuhan Lewati air Lewati api Lewati Makanan Apa saja Itu ada Satu penghiburan Yang luar biasa Sudara Sudah bosan Makanan Seperti itu Sudara Saya perang Menang Di puncak Saya perang Menang Jam Tiga sore Sudara Tidak ada Satupun Lestoran Tidak ada Satupun Tempat Saya itu Cuma lihat Tuhan itu Punya Guyon Tersendiri Dan Kemudian Cuma ada Satu Cafe Cafe Sudara Buat Beli Minuman Keras Sudara Dan Kami masuk Kesitu Jam Tiga Siang Dan kami bilang Adanya apa Sudara Saya tiba-tiba Lihat disitu Tulisannya Mie Saya kaget Mie Sampai saya nanya Sudara Ini mie Keluar dari Dapur Cina Sudara Dan dia bilang Gini Ya Kami punya Sub mie Katanya Dan saya bilang Saya mau itu Dan Sudara Itulah Saya makan Di tengah Minus Sudara Tiga puluh Lima Sudara Sudara Tiba-tiba Keluar Mie Instant Indomie Dan Tuhan Itu baik Tiba-tiba Saya berkata Tuhan Terima kasih Di Artik Ada Indomie Sudara Dan percayalah Dibanding Dengan Ikan Paus Dibanding Dengan Sudara Anjing Laut Itu Makanan Yang Sangat Enak Dan saya bilang Terima kasih Untuk upah Selesai Peperangan Apa Sudara Mie Instant Yang Sudara Setiap Kali Makan Saya Bersyukur Tuhan Punya Selera Tuhan Punya Guyon Tersendiri Buat Saya Tuhan Punya Sudara Cara Yang Berkata Anak Dimanapun Aku itu Bisa Sediakan Apa Yang Tidak Pernah Kamu Pikirkan Siapa Yang Mikir Sudara Di Artik Ada Mie Instant Sudara Siapa Yang Mikir Saya Cuma Lihat Gayanya Tuhan Tuhan Itu Punya Selera Tuhan Itu Punya Selera Saya Senyum Dan Saya Bila Tuhan Kau Itu Ajaib Itu Hal Persis Sama Pada Waktu Saya Di Cina Sudara Pada Waktu Itu Saya Disuruh Tuhan Peperangan Di Cina Itu Mengerikan Sekali Gurun Pelangi Sudara Waduh Setannya Banyak Semuanya Banyak Sudara Itu Sesuatu Yang Ajaib Sekali Sudara Saya Kami Sampai Disitu Jam Tiga Sedangkan Jam Tiga Sudah Tidak Dijual Karcis Sudara Tempat Itu Memang Ditutup Jam Empat Tapi Karcis Itu Dijual Boleh Buat Masuk Daerah Situ Itu Jam Dua Jadi Jam Tiga Sudah Tidak Ada Sudara Yang Ada Disitu Orang Antre Tur Demi Tur Sudah Punya Karcis Sudara Dan Mereka Masuk Dan Itu Sudara Sudah AC Taksinya Julek Tidak Ada AC Kalau Itu Sebaliknya Kalau Yang Waktu Itu Sudara Yang Ini Artik Dingin Banget Waktu Saya Suruh Perang Di Cina Panas Banget Di Gurun Sudara Sudara Panas Banget Panas Itu Mungkin Sekitar Empat Puluh Sudara Namanya Juga Gurun Sudara Dan Kemudian Tidak Ada AC Karena Cina Desa Sudara Dan Tidak Dapat Tiket Saya Cuma Berdiri Disitu Sudah Tidak Ada Minum Kami Kehabisan Tidak Ada Toko Karena Gurun Saya Berdiri Disitu Saya Perang Saya Bilang Tuhan Tidak Mungkin Saya Balik Lagi Kesini Saya Tidak Mungkin Mulang Saya Tidak 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 Caranya Masuk Saya Berdiri Disitu Buat Penjaga Tulisannya Cina Saya Tidak Tidak Saya Tidak Pintu Buat Penjaga Keluar Masuk Saya Masuk Terbuka Sudara Tidak Ada Yang Buka Terbuka Jadi Saya Masuk Sudara Begitu Saya Masuk Disitu Langsung Selamat Datang Saya Bikin Saya Tidak Bisa Bahasa Cina Saya Gini Aja Sudara Saya Tidak 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 Ngomong Pakai Bahasa Kasarnya Dia Ngomong Begini Saya Ini Petugas Yang Kontrol Semuanya Saya Sudah Free Kalau Kamu Mau Bayar Saya Saya Bisa Bawa Kamu Keliling Saya Langsung Bilang Yes Yes IP Sudara Orang Lain Harus Jalan Kaki Mengitari Gurun Itu Saya Naik Mobil Kontrol Sudara Kami Puter Dan Yang Itu Tuhan Itu Punya Tuhan Itu Punya Selera Menghibur Saya Begitu Saya Naik Mobil Orangnya Punya Coolbox Sudara Dan Begitu Itu Dia Buka Dia Bilang Gini Ice Water Es Sudara Ya Air Es Sudara Ya Saya Bilang Tuhan Tuhan Di Antara Semua Yang Saya Inginkan Waktu Itu Itu Adalah Yang Terbaik Sudara Air Es Sudara Sudara Dan Saya Minum Di Tengah Gurun Sudara Dan Kami Selesaikan Peperangan Dan Kemarin Di Artik Tuhan Punya Guyon Tuhan Tuh Tau Selera Saya Selera Saya Tidak Mahal Sudara Sejujurnya Di Artik Kalau Sudara Saya Di Tengah Saya Selesai Perang Di Sejain Stik Pun Saya Tidak Selera Hari Itu Saya Benar Benar Berselera Buat Mi Instan Sudara Dan Sebaliknya Juga Pada Waktu Saya Di Padang Gurun Sudara Itu Kalau Seandainya Orang Itu Ngasih Saya Misalnya Sudara Sudara Mi Instan Sebaliknya Saya Tidak Selera Karena Puan Saya Minta Ampun Saya Cuma Hari Itu Berhadap Bapak Air S Sudara Dan Tuhan 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 Dan Hari Itu Sekali Lagi Tuhan Bilang Aku Ini Tuhan Yang Tau Yang Paling Kecil Yang Kamu Pengen Dan Kalau Aku Peduli Sama Air S Sama Mi Instan Yang Orang Lain Berkata Itu Stephen Ngomel Sama Saya Stephen Ngomel Begini Mama Mama Itu Kok Rada Kampungan Ini Pumpung Kita Keliling Dunia Nikmatilah Makanan Disini Jangan Pesen Mi Instan Saya Senyum Sedih Pedulilah Lu nikmatin Gue Enggak Bisa Nikmatin Saya Nikmatin Mi Instan Saya Pokoknya Sedara Saya Berkata Tuhan Itu Tahu Kita Tuhan Kenal Tuhan Kenal Tuhan Kenal Saya Berdoa Hari ini Ayo Sedara Mari Hari-hari Ini Doa Karena Doa Merubah Semuanya Saya Kasih Satu Lagi Terakhir Yakobus 5 Ayat 16 Harusnya Masih Banyak Tapi Saya Banyakan Cerita Sedara Doa Orang Benar Sangat Besar Kuasanya Dan Ada Hasilnya Elia Manusia Biasa Seperti Kita Ia Telah Bersungguh Sungguh Berdoa Supaya Hujan Jangan Turun Hujan Pun Tidak Turun Di Bumi Selama Tiga Setengah Tahun Lalu Ia Berdoa Langit Menurunkan Hujan Bumi Mengeluarkan Buah Sudara Kata Kuncinya Adalah Sungguh Sungguh Saya Berharap Kita Mengerti Kata Sungguh Sungguh Sudara Waktu Saya Pelajari Kata Sungguh Sungguh Itu Pus'an 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 Sama Seperti Ibu Yang Melahirkan Sudara Dan Ibu Itu Harus Teriak Sampai Anak Itu Lahir Sudara Dan Tuhan Bilang Kapan Kamu Terakhir Berdoa Seperti Kamu Melahirkan Sudara Saya Melahirkan Normal Dua Sudara Joshua Dan Stefan Itu Dua Duanya Normal Cuma Levi Sudara Yang Operasi Karena Cacat Dari Dalam Sudara Dan Saya Tahu Artinya Pus'an Siapa Ibu Ibu Disini Yang Pernah Melahirkan Normal Sudara Tahu Artinya Pus'an Ada Nggak Yang Melahirkan Normal Sudara Melahirnya Gini Kiaratasi Kiaratasi Sembar Tidur Ada Yang Melahirkan Begitu Kalau Sudara Melahirkan Begitu Terpujilah Sudara Diberkatilah Sudara 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 Percayalah Saya Tidak Tahu Dengan Sudara Itu Sudara Pinggang Mau Putus Sudara Sakitnya Dari Ujung Dari Pinggang Dari Kiri Dan Kanan Sudara Sudah Teriak Sudah Beduduk Bediri Sudara Segala Macam Gaya Dan Tuhan Bila Kapan Terakhir Kamu Berdoa Seperti Itu Sampai Lahir Yang Ilahi Saya Berdoa Tapi Sekedar Saya Berdoa Tapi Tidak Sungguh Sungguh Saya Berdoa Tapi Maunya Saya Dan Tuhan Bilang Nilai Doamu Sangat Sangat Jelek Mari Batra Sion Saya Berharap Sudara Lebih Baik Dari Saya Sekali Lagi Hari Hari Ini Adalah Kotbah Pertobatan Saya Hari Ini Saya Mau Berkata Apapun Yang Saya Alami Yang Mahanaim Alami Saya Enggak Pengen Sion Mengalami Dan Saya Cuma Mau Siapkan Diri Karena Yang Besar Yang Ajaib Yang Ilahi Next Level Akan Tuhan Berikan Saya Minta Bunani Yang Akan Berdoa Buat Saya Dan Buat Kita Semua Karena Saya Tahu Inilah Masa Dimana Saya Harus Merendahkan Diri